Pemirsa Dinas Dukcapil Kota Jambi berdutup sementara pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan. Hal tersebut dikarenakan tiga pegawainya terpapar COVID-19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tampak sepi dan dipasang pemberitahuan bahwa pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan ditutup sementara. Pendutupan ini berlangsung selama dua hari yaitu Kamis dan Jumat dan pada hari Senin akan kembali buka seperti biasa. Kadis Dukcapil Kota Jambi Niruan mengatakan alasan kantornya ditutup sementara karena tiga pegawainya di bagian pelayanan terpapar COVID-19. Sementara sepuluh orang lainnya mengalami gejala demam batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah pendularan COVID-19 di lingkup Dinas Dukcapil dan masyarakat. Untuk itu seluruh ruangan Dinas disemprot dengan disinfektan. Niruan menjelaskan meski di Dinas Dukcapil pelayanan tutup sementara, namun untuk pelayanan di outlet Lipo Mall dan kecamatan pelayangan tetap dibuka. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengurusan dapat langsung mendatangi lokasi tersebut. Terhitung dengan hari ini, dengan besok, tanggal 21.23, kami menutup layanan offline yang tutup di kantor. Tapi juga kami tetap membuka layanan offline di Lipo Mall sama dengan di kecamatan pelayanan. Karena memang terdapat kebetulan tiga orang pegawai kami yang dilayanan dengan di setup yang positif COVID-19.